Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Sosok yang satu ini Cukup menarik perhatian publik Baik pendukung dari Pak Anies Maupun dari lawan Pak Anies Baswedan Selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Serangan bertupi-tupi Dialamatkan kepada Pak Anies Ada yang menyebut Pak Anies itu intoleran Ada yang menyebut Pak Anies itu radikal Ada yang menyebut bahwa Pak Anies itu memainkan Isu politik identitas Jadi ada saja orang yang tidak suka kepada Pak Anies Malah beli hal-hal yang negatif Berprasangka tidak baik kepada Pak Anies Baswedan Namun demikian kalau kita lihat Pak Anies terus berjalan Beliau menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta Sampai genap satu periode lima tahun Nah kali ini teman-teman Pak Anies dipanggil KPK Pak Anies dimintai keterangan terkait gelaran Formula E Yang kemarin kita lihat cukup sukses digelar di Jakarta Dan kalau kita lihat kemarin itu sebenarnya Formula E itu akan digelar sebelum ada pandemi COVID Jadi sebelum pandemi COVID itu mestinya diselenggarakan Tetapi karena waktu itu pandemi COVID sedang meluas Maka itu ditunda dan akhirnya digelar di bulan Juni 2022 Nah kali ini teman-teman KPK mengundang Pak Anies Baswedan Bukan masalah diundangnya yang menjadi masalah Tetapi ada beberapa orang yang melakukan aksi demo Demo kepada Pak Anies Baswedan Supaya kasus ini diproses secara hukum Dan kalau kita baca berita teman-teman dari Warta Kota Disitu ada judul yang cukup menarik Sejumlah pemuda yang demo Anies Baswedan Di KPK hanya ikut-ikutan Dan tidak tahu isu yang disuarakan Jadi ini ada puluhan pemuda Dan kalau kita lihat tadi juga ada anak-anak Yang melakukan aksi demo Tetapi ketika ditanya Apa isi demo itu Tajuknya apa mereka tidak tahu Bahkan kalau ditanya siapa koordinatornya Ini saling tunjuk Nah ini kan repot kalau seperti ini Melakukan aksi demo tetapi Isi dari demo itu Atau tajuk yang disuarakan tidak tahu Itulah yang melakukan aksi demo hari ini Di depan gedung KPK Dan ternyata ini masih juga tidak begitu paham Apa yang dia lakukan di aksi demo Nah sahabat enjoy channel Kali ini ada juga berita yang cukup menarik Dari Pak Anies Baswedan Mengenai Pak Anies yang kemungkinan besar Akan diusung Partai Nasdem Untuk menjadi calon presiden di 2024 Dan rencananya Deklarasi itu akan dilakukan pada 10 November 2022 Tepatnya hari pahlawan Dan kemungkinan juga Deklarasi sekalian Koalisi dengan demokrat Juga dengan PKS Nah sempat enjoy channel Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kompas Nasdem sebut Anies Baswedan Siap diusung sebagai bakal calon presiden 2024 Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Telah menyatakan Kesiapannya Jika akhirnya dipilih menjadi calon presiden Capres yang diusung Partai Nasdem Willy mengatakan Deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan Sebagai Capres Pada pemilihan presiden Pilpres 2024 Mungkin dilakukan Pada momen hari pahlawan Kalau kesepakatannya sudah terbangun Ya kita bisa jadi deklarasi 10 November Ya pasti siap lah Kalau enggak mau gimana caranya Tutur Willy kepada wartawan Rabu 7 September 2022 Ia menegaskan Pihaknya telah berkomunikasi dengan Anies Baswedan Terkait kemungkinan Pencapresan tersebut Namun keputusan pengusungan belum final Karena dinamika politik masih terjadi Pasalnya Willy menyampaikan Nasdem masih berkomunikasi Dengan dua parpol lain Soal pengusungan tersebut Ya sejauh ini Komunikasi yang dibangun dengan PKS dan Demokrat Ujar Willy Lebih lanjut Willy tak menampik jika Pengumuman bakal Capres yang diusung Nasdem nantinya Dibarengi dengan deklarasi koalisi Bersama PKS dan Partai Demokrat Ya pasti kalau mengumumkan nama Sudah cukup syarat lah Enggak main-main Tapi itu masih memungkinkan Ini masih terjadi komunikasi Tentu suatu hal yang dinamis Kita tunggu sajalah katanya Diketahui hasil rapat kerja nasional Atora Kernas Partai Nasdem Di pertanganan Juni lalu memutuskan Tiga figur yang mungkin diusung Dalam kontestasi Pilpres 2024 Selain Anies Baswedan Dua tokoh lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Panglima TNI Jenderal Andega Perkasa Namun Partai Nasdem belum memutuskan Siapa figur akhir Yang bakal diusung sebagai bakal calon presiden Mekanisme itu tergantung pada keputusan Ketomum Partai Nasdem Soria Paloh Nah itu sahabat enjoy channel Terkait informasi mengenai Partai Nasdem Yang siap mengusung Anies Baswedan Untuk Pilpres 2024 Dan rencananya Deklarasi itu akan dilaksanakan Tepatnya hari pahlawan 10 November 2022 Namun demikian Ini masih dalam taraf rencana Tetapi dari Partai Nasdem Itu sudah mengkomunikasikan hal ini Kepada Pak Anies Baswedan Dan tentunya Pak Anies Siap untuk menjadi calon presiden Yang diusung dari Partai Nasdem Dan kalau kita lihat Memang hari ini belum final Siapa yang akan dipilih oleh Pak Soria Paloh Tetapi kemungkinan besar yang diusung Anies Kenapa begitu? Karena mayoritas Partai Nasdem Ini mengusung Anies Baswedan Untuk menjadi calon presiden Kemudian kalau kita lihat Di PKS sendiri Mayoritas dari PKS Menginginkan Pak Anies menjadi calon presiden Dan Demokrat Demikian juga Ingin mengusung Anies Baswedan Menjadi calon presiden Dan informasinya Bahwa AHY akan mendampingi Anies Maju menjadi calon presiden Dan wakil presiden Dan kalau kita lihat Hasil polling dari salah seorang Penggiat media sosial Itu menempatkan Anies Baswedan Dan AHY menempati urutan pertama Hasil polling Dan mengalahkan dari Prabowo maupun Ganjar Pranawo Itu setelah terjadi kenaikan harga BPM Nah jadi setelah kenaikan harga BPM itu Ada salah seorang dari penggiat media sosial Itu yang melakukan survei Membuat polling Dan ternyata pollingnya adalah Mayoritas menginginkan Anies AHY Maju di 2024 Jadi ketika Presiden Jokowi Menaikan harga BPM Ini berefek Atau berimplikasi Kepada calon-calon presiden Yang selama ini sudah tersiar di publik Ada Prabowo Yang dekat dengan Pak Jokowi Ada Ganjar Yang juga dekat dengan Pak Jokowi Dan Pak Anies ini yang Tidak dekat kalau menurut pendapat saya Dengan Pak Jokowi Dan banyak publik Ternyata yang menginginkan Agar Anies maju di 2024 Berdasarkan polling Dari salah seorang penggiat media sosial Jadi itu sahabat enjoy channel Terkait peluang Pak Anies Untuk maju di 2024 Cukup terbuka Karena beberapa partai politik Terutama dari BKS Nasdem dan Demokrat Ini menginginkan Pak Anies Supaya maju di 2024 Jadi kita tinggal menunggu Apa yang akan diputuskan oleh Surya Paloh Apakah Nanti akan diputuskan Anies Untuk maju di 2024 Dan dideklarasikan Pada 10 November 2022 ini Menarik untuk kita berbincangkan Dan bagaimana menurut pendapat Sahabat enjoy sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar sahabat-sahabat semua Sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!